Kedapatan beroperasi dan dipadati pengunjung dua tempat hiburan malam di Bekasi disegel petugas. Ironisnya salah satu tempat hiburan malam pernah disegel petugas namun tetap beroperasi. Sementara di Bogor ratusan pengunjung yang tengah nongkrong dan minum dibubarkan saat gas gabungan karena melanggar aturan PPKM. Riuh pengunjung dan hentakan musik disco di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Raya Kalim Malang, Tambun Selatan Bekasi Minggu Dinihari terhenti setelah sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Satres Narkoba Polres Metro Bekasi mendatangi lokasi tersebut. Petugas kemudian membubarkan ratusan pengunjung yang memadati tempat hiburan malam. Bahkan beberapa di antaranya kedapatan tidak mengenakan masker. Usai membubarkan para pengunjung, petugas kemudian memasang segel dan garis polisi. Tempat hiburan malam ini dilarang buka hingga status PPKM level 3 berakhir. Di tempat terpisah, petugas juga mendapati tempat hiburan malam dipadati pengunjung. Ironisnya di tempat ini telah terpasang segel dari pemerintah setempat. Meski telah disegel, pengelola masih saja membandel dan membuka tempat hiburan malam. Melakukan prajia untuk operasi dalam rangka PPKM level 3. Yang mana dua diskotik hiburan malam ini kita berhentikan, kita tutup dan disegel. Dan di polisi lain oleh karena melanggar aturan sejam yang telah ditentukan. Ratusan pengunjung yang asik nongkrong di sebuah kafe Jalan Raya Soleh, Iskandar, Kota Bogor, langsung dibubarkan saat gas COVID gabungan saat terjaring razia PPKM level 3 pada minggu dini hari. Selain diperiksa identitas, mereka yang kebergok minum miras juga didata petugas. Para pengelola kedua tempat hiburan ini terpaksa dikenai sanksi administrasi hingga denda 5 juta rupiah. Razia dilakukan lantaran marak tempat hiburan yang melanggar aturan PPKM level 3. Selain menampung jumlah penduduk melebihi kapasitas 50 persen, mereka juga buka melewati jam operasional hingga larut malam. Meski kasus penularan COVID-19 sudah melandai, namun Kota Bogor hingga kini masih berada di PPKM level 3. Bahkan sebagian sektor usaha seperti tempat hiburan malam dan tempat wisata belum diizinkan beroperasi. Tim Liputan, Transmedia.